sub indo by broth3rmax Pada video kali ini saya akan membahas tentang 8 weton yang memiliki rezeki setinggi gunung hingga rezeki mereka tumpah ruah menurut Primbon Jawa Primbon Jawa meramalkan konon katanya ada 8 weton yang senantiasa diberkati keberuntungan setinggi gunung hingga rezekinya sampai tumpah ruah Hal tersebut bukan tanpa alasan Menurut Primbon Jawa ke-8 pemilik weton ini memiliki banyak potensi diri dan selalu ahli dalam berbagai bidang Sehingga hal itulah yang menyebabkan ke-8 weton ini bisa menjadi kaya raya dan rezekinya akan selalu ada Bahkan jika mampu memanfaatkan seluruh potensi dan keahlian dalam dirinya bisa menjadi seseorang yang lebih dari sekedar kaya raya Sebelum pembahasan ini saya lanjutkan Dan saya selalu mengingatkan bahwa keberadaan Ramalan Primbon dan ilmu titen hanya sebagai gambaran, motivasi, penyemangat dan pengingat Supaya kita bisa lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini dan bukan untuk kalian percayai sepenuhnya Dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahmi ini tetap terjalin Berikut ini 8 weton mujur dengan keberuntungan setinggi gunung bahkan rezekinya sampai tumpah ruah Weton pertama yang tergolong sangat mujur dan memiliki keberuntungan setinggi gunung bahkan rezekinya sampai tumpah ruah adalah weton minggupon Pasalnya weton minggupon berada dalam naungan lintang patren Bahkan menurut Primbon Jawa weton ini identik dengan pancasuda bumi kapetak yang artinya orang dengan weton ini tergolong orang yang giat bekerja Tekun, tidak bisa diam apalagi menganggur Sehingga hal itulah yang membuat weton minggupon tergolong weton yang sangat mujur Dan memiliki keberuntungan setinggi gunung bahkan rezekinya sampai tumpah ruah Weton kedua yang tergolong sangat mujur dan memiliki keberuntungan setinggi gunung bahkan rezekinya sampai tumpah ruah adalah weton seninwage Pasalnya, weton ini berada dalam naungan lintang lembu dan mempunyai parasan lakuning geni Yang dimaknai bahwa karakternya akan bersifat seperti api Yaitu temperamen alias mudah marah, mudah dihasut, suka bertengkar, dan tidak mau mengalah sekaligus pemberani Namun, weton ini dikenal juga sebagai pribadi yang penuh kehati-hatian ketika hendak melakukan sesuatu Jadi mereka kerap berpikir dulu sebelum bertindak Maka tak jarang apa yang dikerjakannya selalu berhasil dan membawa kepuasan Serta pandai mencari uang sehingga hidupnya tidak pernah kekurangan Hal itulah, yang membuat weton ini sangat mujur dan memiliki keberuntungan setinggi gunung bahkan rezekinya sampai tumpah ruah Weton ketiga yang tergolong sangat mujur dan memiliki keberuntungan setinggi gunung bahkan rezekinya sampai tumpah ruah adalah weton Senin Kliwon Pasalnya, weton Senin Kliwon berada di bawah naungan lintang pedati Puyung dan mempunyai parasan aras kembang Yang memiliki karakter atau sifatnya seperti bunga yang mempesona, berwibawa, punya karisma yang khas dan pandai bicara Selain itu, weton Senin Kliwon juga mempunyai pancasuda satria wirang yang dimaknai kepribadiannya berbudi luhur dan suka menolong Menurut Rimbon Jawa, weton Senin Kliwon dianugerahi mudah dalam hal reseki sehingga semasa hidupnya tidak pernah kekurangan Weton keempat yang tergolong sangat mujur dan memiliki keberuntungan setinggi gunung bahkan rezekinya sampai tumpah ruah adalah weton Selasalegi Pasalnya, weton Selasalegi berada di bawah naungan lintang kuda dan berada di bawah parasan lakuning geni Sehingga memiliki watak dasar pemarah dan pencemburu Kendati begitu weton ini merupakan orang yang luwes dalam bergaul dan sifatnya selalu ceria bahkan selalu membawa kebahagiaan bagi orang sekelilingnya Menurut Rimbon Jawa pemilik weton ini sangat pandai dalam mencari reseki dan sangat tekun apabila mempunyai sebuah pekerjaan Hal itulah yang membuat weton Selasalegi tergolong weton yang sangat mujur dan memiliki keberuntungan setinggi gunung bahkan rezekinya sampai tumpah ruah Weton kelima yang tergolong sangat mujur dan memiliki keberuntungan setinggi gunung bahkan resekinya sampai tumpah ruah adalah weton Selasapahing Pasalnya, weton ini berada dalam bawah naungan lintang yuyu yang dimaknai selalu supel dalam bergaul, suka menolong selalu ulet dalam bekerja Kelahiran weton Selasapahing dalam keluarga akan membawa peruntungan yang besar, sehingga usaha ibu atau ayahnya diramalkan akan bertambah jaya Weton ke-6 yang tergolong sangat mujur dan memiliki keberuntungan setinggi gunung bahkan resekinya sampai tumpah ruah adalah weton Rabulegi Pasalnya weton ini berada dalam naungan lintang tangis dan mempunyai panca sudah sumur sinaba yang berarti memiliki kepribadian yang pendiam, patuh, dan nasihatnya selalu didengar Selain itu, pemilik weton ini mempunyai banyak wawasan dan ilmunya luas serta mempunyai karisma yang khas, cerdas, dan pandai berbicara Rezeki di dalam kehidupan weton ini cukup bagus namun terkadang boros dalam mengelola keuangan, hal itu karena sifatnya yang sangat dermawan Weton ke-7 yang tergolong sangat mujur dan memiliki keberuntungan setinggi gunung bahkan rezekinya sampai tumpah ruah adalah weton Rabu Pahing Pasalnya weton ini berada dalam pengaruh laku Ningbanyu yang artinya karakternya akan bersifat tidak mudah terhasut, tenang, dalam menjalani sesuatu, punya keyakinan dan kemauan yang kuat, pandai berargumen, dan berjiwa pemimpin Rezeki weton Rabu Pahing dengan jumlah neptu-16 sangat akan berdampak bagus terhadap rezeki yang diperoleh terlebih untuk masa depannya Weton ke-8 yang tergolong sangat mujur dan memiliki keberuntungan setinggi gunung bahkan rezekinya sampai tumpah ruah adalah weton Kamiswagi Pasalnya, menurut rimbon Jawa weton ini dinilai sebagai pribadi yang supel, pandai mengambil hati dan merayu orang Selain itu, mempunyai karisma yang sangat bagus dan kerap muncul dalam segala tindak tanduknya, sehingga membuatnya banyak disukai orang banyak Sehingga hal itulah yang membuat weton Kamiswagi termasuk weton yang sangat mujur dan memiliki keberuntungan setinggi gunung bahkan rezekinya sampai tumpah ruah Demikianlah tadi pembahasan tentang 8 weton yang sangat mujur yang memiliki keberuntungan setinggi gunung hingga reseki mereka Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini sampai jumpa dengan video berikutnya